Malam pemirsa untuk pertama kalinya PT Pindad bekerjasama dengan Lid Bin Bangnat dengan uji coba ledakan terhadap medium tank dengan level proteksi ranjau 3B atau 4A. Uji coba dilakukan di lapangan tembak pusen ramet batu jajar Kabupaten Bandung Barat, Kamis kemarin. Beginilah suasana uji ledak ranjau terhadap medium tank di lapangan tembak pusen ramet batu jajar Kabupaten Bandung Barat dengan menggunakan medium tank replika yang disambung dengan sistem transmisi sensor maupun memasang manekin khusus di dalamnya. Uji coba ledakan TNT seberat 10 kg ini menimbulkan dentuman keras hingga terdengar sampai radius 2 km dan membuat rantai roda tank replika hancur maupun lubang di lokasi ledakan menghangat. Menurut Wakil Kepala Staff Angkatan TNI AD, Tatang Suleiman, ini merupakan uji coba paling besar yaitu 10 kg dan ditempatkan di undertrack. Secara keseluruhan tidak banyak berubah dan hanya berpengaruh pada body sehingga secara konstruksi akan mudah diperbaiki. Uji coba ini sebagai lanjutan dari sebelumnya di Turki dan berikutnya di underbody atau drivernya. Selanjutnya pihaknya akan melihat tes lanjutan lainnya dengan memaksimalkan uji lintasan ditanjakan lumpur maupun perbukitan. Saya sudah melihat secara fisik, tadi kan sudah sebelumnya diadakan pemaparan tentang uji coba ini. Ini uji coba yang paling besar ya, yaitu 10 kg kemudian ditempatkan di tempat yang undertrack lah, artinya yang dilindas gitu. Hasilnya secara konstruksi keseluruhan tidak terlalu banyak berpengaruh dengan body ya. Hanya sifatnya, hanya yang rantainya saja apa itu mungkin wajar karena rantai pasti lepas. Tapi rantai kan bisa diganti. Jadi secara konstruksi tidak terlalu banyak berubah. Ya sangat mengembirakan lah. Karena ini kan perbaikan dari uji coba yang ada di Turki kan. Ini kan kerjasama dengan Turki. Nah kemudian yang berikutnya, yang berikutnya akan dicoba di underbody. Itu pengaruhnya terhadap driver pengemudi. Saya katakan tadi mudah-mudahan kendaraannya tidak terlalu banyak berpengaruh, terhadap driver tidak banyak berpengaruh, bagi yang terdapat itu adalah bagus. Alsenada diutarakan Bondan Tiara. Hasil uji coba cukup baik dari tes pertama di Turki. Ini tentunya sangat membanggakan dan pihaknya dapat memproduksi banyak. Bagus, bagus. Ini kan nanti hasilnya untuk perbaikan juga. Dan ini sudah lebih baik tadi dilaporkan daripada yang tes pertama yang di Turki. Sudah jadi ini sudah lebih baik dari tes pertama. Oh iya, jauh-jauh lebih baik ya. PT Pindad yang didampingi FNSS Turki mencoba mengenalkan main blast tes Ranjau sebesar 10 kg TNT untuk verifikasi desain sesuai level proteksi Ranjau yang ditetapkan TNI AD. maupun menguji kemampuan kendaraan dalam melindungi awak kendaraan dari ancaman Ranjau yang ditetapkan dalam standar internasional standar 4569. Algi Muhammad Gipari, Bandung TV